Oke, halo semua, kali ini saya bakal nge-solo cicada coy, ya Akhirnya kita bakal nge-solo cicada ya Jadi ya, saya udah tandain cicadanya dengan ini, warbanner Karena ya, saya udah punya warbanner sekarang Jadi udah bisa mulai buat, apa namanya, nge-solo decentral coy Karena udah punya warbanner lagi ya Jadi kita bisa langsung teleport ke warbanner meskipun decentral ya Beda dengan camp, dia nggak bisa, ini ya Kalau camp, kalian nggak bisa langsung teleport ke sentralnya Kalian harus teleport ke sentral pilar dulu Abis itu baru ke sentral, ke camp kalian, di sentral kayak gitu ya Dan kalau kalian udah teleport ke sentral pilar di sentral Itu bakal makan waktu sekitar 20 detikan buat teleport lagi Jadi ya, bakal makan banyak waktu Kalau pake warbanner, jadi kalian kalau mati langsung teleport ke warbannernya Nggak perlu teleport ke sentral pilar Jadi lebih cepet coy Oke Dan senjata yang bakal saya pake nih Untuk nge-solo cicada Saya bakal pake Atmos Royal Sword Gravel Hook Dan Amos Bow Atmos Bow, ya Saya bakal pake Atmos Bow Ini ada Reforce nggak? Oke, ada ya Saya cari ini, melee nih Bagus nih Oke, sama Critical Critical Saya mau ganti atau nggak nih ya Damage to Traveler coy Hmm Saya pengen ganti Critical ya Buat Damage to Traveler nih Kalau buat PvP enak Damage to Traveler Tapi Kayaknya saya nggak bakal pake Bau sih Kalau PvP ya Oke, kita ganti crit aja Oke, mantap Oke, sekarang kita tinggal teleport dulu Dan Ya, kita bakal pake ini coy Kayaknya kita bakal pake Dragon Horse lagi ya Untuk kali ini Kita bakal pake Smobie Dragon Tapi iya, kita liat aja entah Kalau Smobie Dragon bisa Saya bakal pake Smobie Kenapa? Karena Iya Damagenya jauh lebih gede Di Smobie coy Oke Dan Tadi ada disini Udah abis apa cicada Tadi disini cicada Wah, udah disini Dibunuh orang nih kayaknya nih Kita tangkap Kita tangkap Kalau dia cari material Mampus gak pun Dia nggak dapet material dia ya Gak bisa Gak bisa tangkap ternyata Jadi Ya udah lah Kita Kenapa loh Kita cari ini aja Kita cari cicada yang baru dah Tadi disini cicadanya udah nggak ada segelnya sih Makanya udah dibunuh orang coy Soalnya nggak ada segelnya yang udah disini ya Jadi ya Udah dibunuh orang Karena nggak ada segelnya Karena Saya nemunya tadi pagi Dan sekarang udah malam Jadi ya Kayaknya udah dibunuh orang Dan Akhirnya kita ketemu cicada coy Asli dah Kalau kalian penasaran Kenapa saya pake fox nih Kenapa saya naik fox Karena Waktu jadi cicada Saya nggak ketemu ketemu coy Saya ketemunya malah Dua biji fox ya Jadi yaudah Saya lawan fox dulu Dan Saya bahkan kepikiran Buat jadikan video ini Video Lawan fox aja Cuman karena saya nggak dapet telur Dapetnya tem mulu Jadi yaudah Kita lanjut Lawan cicada aja Dan ini masalah banget nih cicadanya Kenapa Ya kalian lihat aja nih Kenapa Tinggi banget Tuh Asli Asli tinggi banget coy Asli dia Eh nggak tinggi deh Barusan kelihatannya tinggi Tapi kernyata nggak setinggi itu ya Ada segelnya nggak Wah masih ada segelnya loh Yang tadi udah nggak ada segelnya Tapi Yaudah lah Yang ketemu ya Yang penting kita bisa coba Bunuh cicadanya Mantap Asli Ini saya main Sambil tiduran nih udah Gara-gara cari cicadanya lagi Tadi loh Asli deh Equip 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 Terus ini Atmos Ini Atmos Ini terus ini Ini terus ini Oke mantep kayaknya Kayak gini aja Kayaknya Atau kita buka Satu-satu Sarsegalnya Kita bisa langsung Buka barengan ya Semoga aja Bisa pake S-Mobi sih Dan Kita lihat darah kita Udah sisa berapa nih Habis nge-solo Apa namanya Habis nge-solo Vogue Sisa 39 Dikit banget Seenggak tau nih Cukup atau enggak ya Buat nge-solo cicada Coy 39 Tapi yaudah Kita coba aja Yolo Tiga kena Aduh Wuss Tinggi juga sih ini Bukan Oke kena Oke Satu segel Oke Oke Crit kemakan Ini critical damage Ini kenapa saya makan sih Sebenernya yang paling penting sih Defense menurut saya sih Daripada Attack-attack Cuman yang attack-attack ini Buat dengan percepat aja Waktunya Biar enggak terlalu lama Itu kalau saya sih Yang paling utama Ininya sih Sebenernya Apa namanya Wuhh jatuh Kena penjatuh Aduh 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 Kenapa Kayak kena Gak kena gitu ya Uh sakit banget Kenapa itu Sakit banget Dan badannya ini kecil banget Coy Selidah Jadi Apa namanya ya Hitboxnya kecil banget Tapi Iya Sesuai sama badannya sih Dan Kalian bisa lihat Tendensi udah hilang Udah Dispawn dia ya Saya paksa tembak Dribawah Atendensi Semua pet Gak bakal nembak Kenapa Karena terlalu jauh Musuhnya terlalu jauh Dia gak bakal nembak Coba ya Tuh Saya tembak Dribawah Kalau pet Saya nembak Saya tembak Dribawah terus Kalau gak nembak Saya gak tembak Dribawah ya Saya pakai R-Wars Sepertu Kadang nembak Kadang gak Tuh nembak tuh Nembak lagi tuh Tendensi saya nembak lagi Berarti udah cukup dekat Kayak gitu Oh Telat 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 Mati 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 Aduh Saya lupa taruh ini lagi loh Saya lupa taruh Warbender lagi coy Eh Warbender saya udah diambil Belum disana Kayaknya Warbender saya Tidak diambil Tidak diambil Waktu ngebunuh Vogue barusan Ya Parah banget Waduh Untung Untungan nih Baru gitu Kalau Nggak diambil ini saya Apa namanya Bisa lupa Warbender saya coy Waduh 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 Ngestun lagi nih Nah kan Nah kan Kalau dia udah muter-muter Ngestun sih Bukan ngestun Apa ya Kayak Ngedisable Ya Ngebuat kalian Nggak bisa gerak Kayak gitu coy Ini secampur-campur aja Kayaknya Buat lawannya Bisa pakai panas Sama pakai Royal Sword Kalau fiksi Saya nggak tau Bakal lawan Atau enggak Soalnya katanya Dia kecil banget Dia kayak Grand itu katanya Mirip kayak Grand Apa namanya Grand-grand Pombuk gitu Atau Grand-grand Kayak Apa namanya Dia bakal mirip Kayak Grand-grand ini Kayak monster-monster Peri-peri kecil Itu katanya Cuman lebih sakit Sama Lebih Keras aja Jadi Kayaknya Saya nggak tau Bakal lawan Atau enggak Soalnya Itu susah banget Coy Gak usah Hewan itu Yang kecil-kecil aja Saya lawan Itu susah banget Soalnya Susah ditembak Hitboxnya Yang kecil banget Itu saya nggak suka Monster-monster Yang kecil Saya nggak suka Soalnya Susah ditembak Masalahnya Oh Sakit Sakit Saya spam Royal Tempest Soalnya ini Loh Apa namanya Oh Royal Tempest Murangin damage Yang diterima Jadi Ngebot kita Nggak mati Kalau nggak dapet Seenggaknya Damagenya Dikurangin Gitu ya Oke Jatuh dia Gak kena Dia jatuhnya Gak jatuh Pas ke tanah Gitu Coy Dia kayak Ini Apa namanya Kayak ngambang Gitu Jatuhnya Uh Gila Loh Asli Emang Rusuh banget Skill Cicada Rusuh banget Asli Kalau kalian Tanya tips Buat lawan Cicada Kayaknya Gak ada tips Kerasin aja Kalian Aduh Terbang Terbang Ini Saya nggak tahu Ini skill Dari Cicadanya Atau gimana Tapi kalian Biasanya Dibuat terbang Kayak gitu Kayak Melayang Melayang Makin tinggi Makin tinggi Makin tinggi Harus turun Gini Dan kalian Bakal Apa namanya Speed Kalian bakal Bekurang Pas jatuh Tanah Uh Gila Asli Rusuh banget Skill Cicada Kayak udah Sisa Separuh Masih Sisa Separuh Lama Banget Cicada Ya Kalau dibandingin Sama Apa Namanya Aduh 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 Gada Harapan Gitu Mati 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 Masalahnya Kalau mati Saya nggak percaya Saya matiin Dan saya Masalahnya Udah beberapa Kali Nggak Dipegang Nggak Nggak Di Revive Sudah Beberapa Kali Atenden Saya Gitu Males Banget Jadi Saya udah Nggak Percaya Dengan Atenden Saya Meskipun Saya pake Atenden Udah Kayak Sama Aje Gitu Ini Nggak Bakal Saya Bunuh Kayaknya Saya Bakal Coba Buat Taming Kenapa Karena Saya Udah Punya Achievement Dan Saya Nggak Mau Bunuh Seperti Dibual Aku Atau Saya Bakal Coba Sendir Soalnya Ini Pet Yang Paling Keren Menurut Saya Sudah Berapa Kali Bilang Ini Pet Keren Keren Ketemu Mempion Pet Keren Ketemu Pet Keren Tapi Ini Asli Keren Soalnya Dia Terbang Dan Dia Bentuknya Kayak Apa Namanya Saya Tengah Bahasa Indonesia Apa Kalau Dituar Saya Disebutnya Seasit Seasit Atau Apa Ya Kalau Bahasa Inggris Mungkin Kayak Dragonfly Apa Dragonfly Kunang-kunang Ya Kunang-kunang Atau Ini Apa Dragonfly Pokoknya Ya Itulah Ini Keren Banget Dan Kepalanya Serem Kalian Lihat Asli Ini Pengen Pengen Saya Jadiin Pet Karena Saya Cari Pet Bukan Dari Bagus Enggak Saya Cari Pet Dari Keren Enggak Cocok Enggak Sepertinya Jadi ini kita jad malah fokusnya pakai panah ini enggak pakai royal sword soalnya sehingga tuh kenapa susah banget ke hitnya dia yang bisa di hit itu cuma bagian ini kayaknya badannya gitu ya kayak bagian lainnya kayak nggak kena kaki-kakinya tuh nggak kena hit kayaknya gitu kalau saya pakai royal sword jadi pas udah deket banget ke badannya baru dia keluar damage baru ada notif kayak ke hitnya gitu ya mati beneran mati beneran mati beneran aduh oke keaman asli ngeri 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 sih ngeri 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 nge solo cc adalah ke jatuh ini rasanya percuma kalau jatuh soalnya enggak kena damage enggak kena pada oh nih udah bisa ditangkap ini udah bisa ditangkap padahal darahnya tuh masih banyak banget menurut saya daripada nobel-nobel lain hmm segera kebakal kayak ini loh bakal kayak Bundreggen sekali tangkap telur hoki banget itu loh pertama kali nangkap Bundreggen langsung jadi telur cuy jadi iya nih saya keluarin nih petnya Cicada tuh keren banget asli dega bohong ini pet yang keren banget cuy nih saya naikin tuh keren banget asli deh nih saya jalan coba jalan di tanah ya kalau jalan di tanahnya sih jelek banget lembat banget deh kalau jalan di tanah Cicada asli deh tapi kalau terbang wih anjir keren oh ini terbangnya kayak ini apa namanya kayak batuk gitu jadi kalau kalian pencet dia bakal lurus ke atas oke jadi kayak gitu ya tuh siapa bilang nipet gak keren aja tuh nipet keren banget uh keras juga dia keras serangan Dragonhost baru segitu wulah sumati wih bisa gojek-gojek loh keren loh kita gojek-gojek wih dapet dapet apa nih dapet apa nih sayapkah ah gak bisa di D4 gak bisa di D4 katanya kalau dapet sayapnya lumayan keren tuh tuh kepalanya itu keren banget dan baterasinya habis jadi ya sampai sini dulu videonya jangan lupa like, subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya baterasinya habis abonet abonet Terima kasih.